Intro Halo guys, ketemu lagi dengan gue Zee Kali ini gue bersama sahabat-sahabat gue bersama siapakah? Ani Dan juga siapa? Jaki Kita akan menuju ke Sabu Haji Cabang Veteran Gue sebelumnya udah pernah nge-vlog untuk cabang yang ditaro Kali ini spesial buat kalian Gue akan nge-vlog yang cabang veteran Karena menurut gue disitu lebih asik lepatnya dan juga kayak sih lebih konkret Oke, sampai ketemu lagi ya nanti Bye-bye Baik lagi sama gue Zee Kali ini gue sudah berada di depan resto yang tadi gue bilang akan review Tempatnya di Tanah Kusir dari arah sana itu Tanah Kusir Lokasi persis di seberang My Bank Tanah Kusir gue akan review ini Dia Oh ini dia Ini jelas ya Sabu Haji Bersama ini Gue kesini ini aja nih Nemenin ibu hamil nih Lagi ngidam makan all you can eat Yoi ya Yoi Nah ini dia Sabu Haji Nah pertama-tama lo registrasi dulu Registrasi Pesen dulu sini Halo Mas buat 4 orang Belum Oh silahkan Mas mau nanya dong Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Pagi sampai Puluh malam Terus Harga netnya berapa per orangnya Oke Kalau yang paling murah aja berapa Jadi biar teman-teman tahu Berapa 148 Buka aja di service Ya netnya berapa 171 171 Oke Ada hari liburnya gak ada Buka terus Menu andalannya apa sih mas Menu andalannya Semuanya lah Biasa lo bisa di US Premium US Premium Biasa salah satu biasa lo di tempat kami Oke Kalau menu-menu yang sudah ada di Meja perasamanan itu apa Yang paling Besar Ada berbagai macam besar juga Atau daiser juga kita ada 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 Oke deh Oke terima kasih mas ya Nah ini teman-teman lagi Ini nih Observasi Kita Pesen yang Ini nih Kita pesen yang Yang ini aja Yang mana ya Yang mana ya Yang bisa direfill Yang mana ya Kita Australian reguler aja Yang paling murah aja Nah diantar sama masnya Nah disini juga ada Ini nih Ada es krimnya Nah ini es krimnya Semuanya Ini es krimnya Oh sekarang udah gak ada ini ya Gulali udah gak ada ya Oke makasih Oke ini dalemnya seperti ini Nah ini dia All you can eat Jadi semua bisa lo makan Nah ya kita dapet tempat duduk disini Jadi jangan jauh-jauh Biar deket ngambilnya Nah ini kita dapet Ini suasana tempatnya Kalau menurut gue sih Disini lebih asik Dibanding Yang cabang bintaro Nah liktat Disininya nih Ini ternyata lain tempat disini Ada disini juga nih Nah ini tempatnya juga nih Nah ini tempat-tempat duduknya Ada lorong-lorong gitu Bisa buat berempat orang Disini juga ada lagi Dan yang gak kalah Asik disini tuh ada ini Ada toiletnya Nah ini ada toilet tuh Tepatnya disini toiletnya Nah Ini kita lihat nih menu-menu Untuk Yaki Niku Grillnya Ini Yaki Niku Grillnya disini Ini bisa lo ambil sekuasnya Tapi inget Jangan lapar mata Ada ikan Disini ada es-esnya Ini es campur brai Oh nice Ini dia es campur Jadi lu campur-campur Esnya disini tuh Nah terus ini untuk Buah-buahannya Tuh ada semangka Ada melon Ada rujaks Ini ada Ada kimchi Ada kimchi Ada salat-salat ya Terus ini ada jellynya tuh Ada puding flynya Ada puding Ada jelly Nah ini flynya Terus disini Nah ini nasi sih Standar nih Gohan atau rice Terus ini apa ya Ini ada mie goreng Spani Yaki Yaki udon Ini Yaki udon Terus ini ada nasi goreng Nasi goreng Terus ada Chicken teriyaki Ini ada apa ya Ada beef teriyaki Ini ada coffee dan tea juga Ini bisa Lu singkat Tapi jarang sih Tidak ada yang ambil Nah ini ada Untuk minumannya disini Ada orange juice Ada Thai tea Ada oca Dan juga ada infused water Nah ini ada coffee juga nih Coffee dispenser Yang bisa lu ambil juga Sepuasnya Ini apa ya Ini ada waffle Ini ada waffle Ada takoyaki Ada dorayaki Dan juga ada beef karage Oke Nah ini untuk yang rebus-rebusan nih Bisa lu Ambil sekuasa juga Untuk sambal-sambalnya Ada tofu Ada bawang goreng Wah Nah Ini ada baso-baso Ada jamur Itu ada Kerang Ada udang Ada ikan Ini jamur-jamur Kofu Pokoknya semua bisa Lu hajar lah Nah ini ada Kangkung-kangkung Daun-daunan Nah ini ada Snacknya nih ada Apa namanya French fries Ini ada Kasava Kasava apa ya Kasava singkong Kasava singkong Oh mungkin kayak Singkong Thailand Kayak ada flanya nih Ini kayaknya Singkong Thailand Ini sweet pumpkin Sweet pumpkin Nah ini Ada ketan hitam Ada kacang hijau Ini yang bugur Kacang hijau lah ya Oke Very nice Oke Nanti Kita lanjut ya Sama yang bakar-bakarannya Bye bye Guys Ini gue udah Masukin tuh Yang rebus-rebusan Ada baso Ada jamur Ada kangkung Dan yang lain-lain Ini ada ininya juga Kalau misalkan Mau Yang bakar-bakaran itu Jangan lupa nih Ambil buat yang Celupan dagingnya ini Tanya aja sama masnya Harus pake nih Biar enak Bakar-bakarannya enak tuh Nah terus yang ini Kita pesen yang paling murah Australian beefnya tadi Asalnya juga Nggak kalah Asoy Karena Disini tuh enaknya Dia nggak ada lemak-lemaknya Jadi Dikit lemaknya Jadi ini Sangat rekomen Kalau untuk yang Di Bakar-bakar Enak banget Mempuk dagingnya Bumunya cocok ya Tuh Ngobol-ngobol loh Bergolak nih Kita Bergolak Aula muda Kita warm Nah ini bisa di Setelannya nih Kalau misalkan Itu Picit yang paling pinggir tuh Yang warm Jadi Udah Tadinya Apa ya namanya Picit yang warm Jadi langsung Lagi Kalau misalkan Lu mau panasin lagi Picit yang Hot pot Kalau untuk nilai Rasa makanannya gimana Brai Aman 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 berapa Kalau untuk yang rebus-rebusannya Berapa 6 Rebus-rebusan 6 Kalau untuk yang Bakaran Rasa aman 6 6,5 Untuk yang bakaran 6,5 Tapi Iya 6,5 Semua Semua 6,5 Alright Kamu udah makan apa aja Apa Itu makan apa Rebusannya Rebusannya Rasa apa Rasa atau miam Enak gak Enak 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 Kalau gue sih disini Lebih sering itu Yang bakar-bakarannya Lebih enak yang bakar-bakarannya Dibanding yang rebus-rebusan ya Kalau menurut gue pribadi Bakar-bakarannya yang enak Lo bisa Selain disini nih Yang lo dapet Untuk paketannya Bisa ambil disana juga tuh Disana tuh Yang Itu tuh Dekat bambanya itu Grill-grillan Itu bisa ada ayam Ada ikan Ada udang Bisa lo ambil disitu Tapi kalau yang disini sih Ini udah enak banget Karena gak ada lemaknya Kalau gue sih Sukanya disini Bakarannya Karena dagingnya Lemaknya dikit Jadi Very nice Nah ini Kalau bumil berapa Gimana rasanya Berapa nilai Satu sampai dengan Sepuluh Lapan sengah Lapan sengah Oke nice Eh kamu belum kasih nilai Nilai berapa Lapan sengah Sama Lapan sengah Oke ini memang Kali beli sama nilai Denny Lagi husu dia Lagi husu Oh lagi husu ya Kalau gue sih Untuk rebus-rebusannya Tujuh lah Kalau disini Kalau untuk bakar-bakarannya Gue kasih nilai Lapan Sini So buat lo yang pengen Makan All you can eat Tempat ini Cukup rekomen Makanannya lengkap Dan rebusannya juga lengkap Ya Worth it lah Dengan harga Seratus tujuh puluh Berapa tadi Seratus tujuh puluh satu ribu ya Seratus tujuh puluh satu ribu Lo udah All you can eat Makan sepuasnya Silahkan mampir ke Sabu Haci Ini cabang yang Veteran Bintaro Ada banyak Di Jakarta Banyak Tapi ini Cabang Tanah Kusir deh Kalau misalkan Veteran Bintaro Takutnya lo mengarah ke Yang cabang Bintaro Yang vlog gue yang pertama Tapi kalau ini Cabang Tanah Kusir Lebih tepatnya deh Jadi silahkan mampir kemari nih Worth it dengan harga Segitu lo makan All you can eat Oke Gue mau lanjut makan dulu Thanks for watching Jangan lupa Like Dan subscribe Kalau misalkan lo suka Vlog-vlog Food gue Jangan lupa ya Di-share juga Sampaikan ke teman-teman Yang lain Kalau misalkan Butuh rekomendasi Makan-makanan enak Yang ada di Seputaran Jakarta Tanggarak Selatan Silahkan Subscribe Seven Heaven Channel Sampai jumpa Di food vlog selanjutnya Bye Bye Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!